Rumah seorang rias pengantin yang berasal dari Kelaten, Jawa Tengah, hangus terbakar pada Senin 1 November 2021. Insiden tersebut diduka lantaran adanya korseleting listrik di rumah yang ditinggal penghuninya tersebut. Akibat dari peristiwa ini, dikabarkan tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang dialami oleh pemilik rumah ditafsir mencapai 100 juta rupiah. Dikutip dari Tribun Solo.com, Kasih Damkar Satpol PP Kelaten Sumino saat dikonfirmasi pada Selasa 2 November 2021 mengatakan pihaknya menerima laporan terjadi kebakaran di rumah Sugeng Rianto. Laporan tersebut didapat dari Pahidi selaku tetangga korban sekira pukul 18.43 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan keterangannya, Sugeng Rianto berusia 45 tahun merupakan warga Dukuh Soberah Lor, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Kelaten Tengah, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah. Ia mengatakan saat kebakaran kondisi rumah sedang ditinggal oleh pemiliknya sekira pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, dugaan sementara kebakaran tersebut terjadi karena korseleting listrik. Sumino mengatakan dalam proses pemadaman pihaknya sempat mengalami beberapa kendala. Ia menjelaskan awalnya mobil damkar yang dikendarai terhalang oleh dua kereta api di perlintasan KA Klasis, serta mikrofon mati pada saat handy tol QHT yang dibawanya. Kendati demikian, pihaknya tetap berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Berdasarkan informasi dari Sumino, pihaknya baru selesai memadamkan api tersebut sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dia menuturkan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun kerugian yang dialami oleh Sugeng Rianto ditafsir mencapai 100 juta rupiah. Sampai saat ini, warga setempat bergotong royong untuk membantu membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan setelah insiden kebakaran tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!